Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, bertemu lagi bersama Teacher Ivo Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan beberapa soal untuk persiapan ujian akhir semester mata pelajaran biologi untuk kelas 10 SMA. Oke, kita lanjut Ini soal nomor 11. Perhatikan tabel peranan kingdom plantai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan nama tumbuhan dengan peranannya yang tepat adalah 1. Pinus sebagai bahan bangunan, ini benar 2. Apel sebagai tanaman hias, ini salah apel buah-buahan dimanfaatkan sebagai bahan makanan 3. Lidah buaya sebagai rempah-rempah, ini juga salah biasanya lidah buaya itu dimanfaatkan untuk bahan kosmetik 3. Jati bahan pewarna, ini juga salah 4. Jati itu memiliki kayu yang kuat, sehingga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan kemudian kina manfaat sebagai minuman, salah kina ini merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat yaitu obat malaria berarti jawabannya yang tepat adalah yang A. Nomor 1 Nematoda dan Trematoda berturut-turut merupakan salah satu kelas dari cacing nematelmintes dan pelatih helmintes berikut ini, perbedaan antara nematoda dan trematoda yang tepat adalah Nah, nematoda ini merupakan kelompok cacing nematelmintes, itu cacing gilik gilik itu artinya bulat panjang kemudian ujungnya meruncing Kalau Trematoda, itu pelatih helmintes, ini merupakan kelompok cacing pipi Nah, perbedaan di antara dua kelompok ini yaitu terletak dari ususnya Kalau nematoda, itu memiliki usus sudah biasa Tapi kalau Trematoda, dia memiliki sistem pencernaan yang belum sempurna Jadi, dia telah memiliki mulut, tapi dia belum memiliki anus Nah, hewan ini ususnya disebut dengan usus gastrovaskuler yang merupakan saluran pencernaan nanti yang bercabang-cabang yang berperan sebagai usus Nah, jadi jawabannya adalah yang B Oke, kita lanjut 13. Kerang dan tiram merupakan kelompok molusca atau hewan lunak yang diistilahkan juga dengan bivalvia Hal ini dikarenakan hewan tersebut memiliki struktur tubuh berikut Nah, molusca itu merupakan kelompok hewan bertubuh lunak B itu artinya dua Jadi, dia memiliki sepasang cangkang yang... Jadi, dia memiliki sepetubuh ditutupi oleh sepasang cangkang Jadi, kayak kerang Dia juga dikenal sebagai kerang Nah, ini jawabannya adalah yang C Memiliki dua buah cangkang setangkup Jadi, kelompok molusca ini nanti ada lima kelas Yaitu ada poliplakopora Dikenal dengan citon Citan ini nanti memiliki delapan keping Cangkang pipih yang tersusun seperti genting Kemudian, yang kedua ada kelompok bivalvia tadi Jadi, bivalvia ini dikenal sebagai kerang Memiliki sepasang cangkang Kemudian, ada gastropoda Gastropoda ini dikenal sebagai siput atau keong Gastor itu artinya perut Poda itu kaki Jadi, dia berjalan menggunakan perutnya Kemudian, ada skapopoda Skapopoda ini disebut juga nanti sebagai siputaring Karena dia bentuknya seperti cangkang Yang mirip gading gajah atau taring Kemudian, yang kelima itu ada cepalopoda Cepal itu artinya kepala Poda itu artinya kaki Jadi, kaki di kepala Itu contohnya seperti cumi-cumi Sotong Nah, itu kelompok hewan molusca Oke, kita lanjut Soal ke-14 Berikut ini adalah daur hidup Hewan Telur Kemudian, larva Oncospher Kemudian, ada cystic circus Dan hewan dewasa Nah, hewan berikut Yang sesuai memiliki daur hidup tersebut adalah Nah, ini merupakan kelompok dari cacing pita Jadi, cacing pita Ini biasanya cacingnya akan berkembang di usus Jadi, kalau makan daging yang kurang matang Nanti bisa Kalau sudah dapat Telurnya di sana Dan dagingnya tidak masak Nanti akan berkembang Dia menjadi cacing pita di dalam usus manusia Jadi, jawabannya adalah Yang cacing pita itu namanya Tania Tania SP Kalau fasciola hepatica itu merupakan cacing hati Kemudian, ada Tricinella spiralis Itu merupakan cacing otot Aurelia aurita itu ubur-ubur Kemudian, ada TCDC SP Itu merupakan kelompok cacing polisaita Atau kelompok anelida Oke, kita lanjut nomor 15 Seorang siswa melakukan pengamatan terhadap hewan Yang ditemukannya menempel di dasar laut Tubuh dibentuk oleh sekumpulan sel-sel yang tersusun longgar Tidak memiliki jaringan Kemudian, serta tidak memiliki sistem saraf dan otot Organisme tersebut termasuk kelompok pilum Nah, ini mungkin ada beberapa kata kunci yang bisa kita ambil Yaitu menempel di dasar laut Kemudian, tubuhnya itu sangat longgar Tidak memiliki jaringan Nah, ini merupakan kelompok hewan invertebrata yang paling sederhana Yaitu, orifera Analida itu cacing gelang Moluska itu hewan bertubuh lunak Platih helminthes itu kelompok cacing pipih Sel yang ternyata itu kelompok hewan berongga atau ubur-ubur Oke, kita lanjut nomor 16 Ekosistem terumbu karang dapat mencegah terjadinya erosi pantai Terumbu karang terbentuk dari sistem sekret hewan dan pilum kinidaria Yang selanjutnya menjadi masa yang keras dan tahan terhadap hempasan ombak Kelompok kenidaria yang dimaksud berasal dari kelas Nah, disini ada kata kuncinya terumbu karang ya Jadi, merupakan kelompok dari kenidaria Yang hidupnya biasanya di daerah pantai Yaitu kelompok antozoa Jadi, antozoa itu termasuk kelompok-kelompok bentuknya antozoa Anto itu artinya bunga ya Jadi, bentuknya seperti bunga Jadi, dia merupakan terumbu karang yang dapat menahan erosi pantai Jadi, kelompok kenidaria ini ada klasifikasinya ada empat Yaitu hidrozoa Hidrozoa itu merupakan kelompok dari ubur-ubur atau kenidaria Yang bentuk dominannya itu polip Jadi, dia menetap Kalau kubozoa itu medusa Atau kelompok ubur-ubur medusa yang melayang-layang di air itu Bentuknya seperti kotak Kemudian, ada skipozoa Skipozoa itu bentuk dominannya itu merupakan medusa Atau ubur-ubur sejati Yang contohnya Aurelia aurita Kemudian, kalau protozoa Protozoa ini merupakan kelompok protista mirip hewan Oke, kita lanjut 17 Kelompok cacing dari virum anelida Dibagi menjadi kelas-kelas berdasarkan ada tidaknya rambut atau seta Berikut ini, cacing yang tidak mempunyai rambut atau seta adalah cacing Nah, jadi dia dikelompokkan berdasarkan setanya itu Nah, yang tidak mempunyai rambut itu merupakan kelompok hirudo Hirudo itu siapa? Yaitu lintah Jadi, kalau cacing tanah itu memiliki sedikit ya Sedikit rambut atau disebut juga dengan oligoseta Kalau pololo itu banyak Banyak atau poliseta Wawo juga banyak Kalau cacing kremi itu termasuk nematoda Oke, kita lanjut nomor 18 Berikut ini adalah nematermintes yang tergolong parasit Jadi, ada lima di sini cacingnya Yang termasuk parasit pada manusia adalah Jadi, kita kuncinya di sini pada manusia Yang pertama, Ascaris lumbricoides Itu merupakan cacing perut Ya, benar ya Parasit pada manusia Kemudian, kalau Ancilastoma duodenal Itu juga nematermintes Itu merupakan cacing tambang Kemudian, ada Trichenela spiralis Itu juga parasit pada manusia Kemudian, ada Skistosoma mansoni Itu merupakan kelompok pelatih helminthes Jadi, dia bukan nematermintes Kemudian, kalau yang kelima Heterodera radicicola Itu radics Itu artinya akar ya Jadi, dia merupakan kelompok cacing Yang menyerang akar tanaman Jadi, bukan pada manusia Berarti, jawabannya yang tepat adalah Satu, dua, dan tiga Jadi, jawabannya A Oke, kita lanjut nomor 19 Langkitang merupakan sumber makanan Berprotein tinggi Dari Denau Maninjau, Sumatera Barat Denau Maninjau, Sumatera Barat ya Langkitang ini merupakan Salah satu pilum molusca dari kelas Nah, ini sama kayak Siput tadi ya Termasuk siput Yaitu, dia berjalan menggunakan Gaster atau perut Berarti, jawabannya adalah Gastropoda Oke, nomor 20 Dalam daur hidupnya Jangkrik mengalami perubahan bentuk tubuh Yang diistilahkan dengan metamorfosis Kelompok insekta Berikut yang memiliki metamorfosis serupa dengan jangkrik adalah Nah, jangkrik ini merupakan kelompok Arthropoda Khususnya insekta yang memiliki metamorfosisnya tidak sempurna Nah, yang mana saja dia Temannya Yang benar Yaitu si Layap Kalau kutu, lalat, nyamu, undur-undur itu termasuk Kelompok insekta yang mengalami metamorfosis sempurna Oke, sekian pada video kali ini Nanti kita akan lanjut bahas soal pada video berikutnya Tetap semangat Dan maaf kalau ada kata-kata teacher yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa